Polwan cantik awali tugas dengan tanda salib hingga sukses di dunia polisi. Halo, selamat datang di channel Karya Finche. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif Brigadir Marcelina Octavianti, seorang polwan cantik yang mengawali tugasnya dengan tanda salib. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya yang luar biasa ini. Cerita dimulai di jalanan Jakarta, di mana Marcelina Octavianti, seorang polwan, mengawali tugasnya dengan sebuah tanda salib. Aksi ini tak hanya sekadar ritual, tetapi memiliki makna mendalam bagi Marcelina, seorang Katolik yang memahami pentingnya keyakinan dalam menjalani tugas sebagai polisi. Baginya, membuat tanda salib memiliki makna mendalam bagi dirinya. Sebagai seorang Katolik, tanda salib adalah simbol iman yang mengingatkannya akan pengorbanan Yesus dan kekuatan doa dalam menjalani tugas sebagai seorang polisi. Dalam video yang diunggah di akun miliknya, kita dapat melihat momen di mana Marcelina membuat tanda salib sebelum melaporkan kondisi lalu lintas di Harmony, Jakarta Pusat. Respon positif dari netizen tak terelakkan. Dengan ribuan love dan komentar, Netizen mengakui bahwa polisi yang memiliki keyakinan agama yang kuat akan mampu menjaga kedamaian dengan tegar. Di balik kecantikannya, Marcelina Oktavianti bukan hanya seorang polisi wanita biasa. Ia adalah lulusan sarjana hukum dan memiliki beragam prestasi dalam olahraga tradisional Indonesia, terutama dalam pencak silat. Marcelina Oktavianti telah mengukir prestasi gemilang dalam dunia silat yang merupakan bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Dia telah mengikuti berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, meraih medali emas, perak, dan perunggu untuk Indonesia. Prestasinya yang cemerlang dalam olahraga ini telah mengangkat nama baik Indonesia di mata dunia. Hal itu terbukti dari banyaknya foto kemenangan yang ia raih yang diunggah di akun pribadinya. Terakhir, Marcelina Oktavianti diketahui mahir menggunakan senjata toya. Ia sering memamerkan kemampuannya bermain senjata toya di akun miliknya. Profil lengkap Marcelina Oktavianti mengungkapkan bahwa ia lahir di Bogong, Ketapang, Kalimantan Barat, Pada 3 Oktober 1996, dengan darah Tionghoa dan Dayak, ia memiliki panggilan Akyau sejak kecil. Cita-citanya untuk menjadi polisi tumbuh sejak remaja, terinspirasi oleh keberanian polisi yang mengatur lalu lintas. Sebelum bertugas di Jakarta, Marcelina pernah berdinas di Polres Ketapang, Polda, Kalimantan Barat. Saat ini, ia bertugas di National Traffic Management Center Korlantas Polri, melaporkan kondisi lalu lintas di jalanan Jakarta setiap harinya. Marcelina juga pernah menjalani studi di Taiwan, dan mendapatkan beasiswa untuk belajar bahasa Mandarin di National Taiwan Normal University pada tahun 2022. Dengan segudang prestasi dan dedikasinya dalam tugas polisi, ia menjadi contoh inspiratif bagi banyak generasi muda Indonesia. Dalam unggahan media sosialnya, Marcelina sering membagikan momen ketika ia berkunjung ke gereja dan berdoa. Hal ini mencerminkan kekuatan iman dan keterlibatannya dalam aktivitas keagamaan. Kemana saja ia pergi, seperti bertugas mengatur lalu lintas, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Bagi umat katolik, dengan doa-doa singkat yang diucapkan di dalam hati kepada Tuhan, kita dapat mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menumbuhkan kasih kita kepadanya, dan berdoa senantiasa, sebagaimana yang diajarkan dalam kitab suci. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita umatnya, bahwa waktu memang ada di tangan Tuhan. Namun waktu saat ini, ataupun hari ini, adalah waktu di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena itu, doa-doa dalam setiap kejadian, dan di setiap saat kehidupan, adalah rahasia kerajaan Allah, yang dinyatakan kepada anak-anak kecil, kepada para pelayan Kristus, dan pada orang yang miskin hatinya. Marcelina Oktavianti tidak hanya dikenal sebagai polisi yang sukses, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi. Kisahnya membuktikan bahwa bakat, dedikasi, dan keyakinan agama, dapat membawa seseorang menuju kesuksesan, bahkan dari latar belakang yang sederhana. Kisahnya memotivasi kita semua, khususnya orang muda Katolik, untuk mengikuti impian kita, berjuang dengan tekad, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan. Dengan prestasinya dalam dunia silat, dan dedikasinya sebagai polwan, Marcelina menjadi panutan bagi banyak generasi muda kestolik Indonesia, dan kita semua dapat belajar banyak dari kisah keberhasilannya yang luar biasa. Marcelina tentang mengawali tugas dengan tanda salib ini, harusnya menjadi contoh yang baik bagi umat Katolik dengan profesi apapun, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam mejalankan aktivitasnya. Itulah kisah inspiratif Marcelina Oktavianti, seorang polwan cantik yang mengawali tugasnya dengan tanda salib, dan meraih sukses dalam dunia polisi. Jangan lupa, like, share, dan subscribe untuk update cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.